Menjelaskan mengenai penetapan kadar parastamol Pada toksikologi kenapa kita perlu menetapkan kadar parastamol Yang sebelumnya juga harus didahului dengan identifikasi Kenapa parastamol yang fungsinya sebagai bahan farmasi Dimasukkan ke dalam toksikologi Memang sebetulnya semua jenis bahan farmasi itu termasuk bahan yang berbahaya Tetapi bahan yang berbahaya ini apabila digunakan dengan dosis yang tepat Dan ukuran yang tepat akan bermanfaat untuk kesehatan Bermanfaat untuk mengubati salah satu gejala penyakit Sesuatu gejala penyakit Di antaranya parastamol Kenapa parastamol perlu diawasi? Sekarang kita tahu semua Banyak jamu yang beredar di pasaran Jamu Jamu itu nama lainnya kalau ibu bilang adalah obat tradisional Ada beberapa jamu-jamu yang ilegal Itu memberikan atau menambahkan bahan farmasi Bahan farmasi atau obat-obatan Karena ingin produknya lebih manjur Padahal persalah satu persaratan jamu atau obat tradisional itu Tidak boleh mengandung Bahan kimia Termasuk bahan kimia obat Bahan kimia obat Atau biasanya kalau Kita singkat BKO Bahan kimia obat Jadi intinya jamu atau obat tradisional Tidak boleh mengandung bahan kimia obat Oleh karena itu Parastamol perlu diawasi Apabila disalahgunakan Atau Dan ditambahkan dalam jamu Kenapa kok kita awasi Karena di dalam jamu atau obat tradisional Pencampuran obat Di dalam serbuk jamu itu biasanya Tidak terkontrol atau tidak tertimbang Dan kita tidak tahu Berapa yang dimasukkan Kemudian Belum tentu dia Terbagi merata Di dalam Serbuk jamu tersebut Sehingga Kemungkinan akan terjadi Overdosis Apabila Penggunaan jamu itu terus-menerus Supaya menghilangkan rasa sakit Dan macam-macam Kalau obat ada dosisnya Tetapi kalau jamu Tidak Kadang-kadang orang Ah minum Padahal sebenarnya tidak perlu Kita Melihat atau kita mencoba Menetapkan kadar parastamol Sebetulnya penetapan kadar parastamol Ini ada dua macam Yaitu dengan metode Titrimetri Atau titrasi Dan yang kedua dengan metode spektro Dalam hal ini Metode spektro Futurmetri Dinilai akan lebih mudah Dan lebih efektif Kita lanjutkan Ini rumus parastamol Dari gugus yang Kita lihat Pasti parastamol ini Mempunyai nama lain Nama lainnya Yaitu Aset Aminoven Atau Atau Para Hidroksi Aset Amino Karena apa Kenapa parah Karena gugus Ini Dan ini Berlawanan Atau Pada Keempat Itu biasanya Namanya parah Kemudian hidroksinya Karena OH-nya Dan ini Sebenarnya Dari gugusan Aset Aldehit Aldehit Karena ini Dua itu Kalau ini OH Di sini adalah Aset Aseton Aseton Tapi Ini jadinya Aset Aldehit Dimana gugus Aldehitnya Ada Aminnya Ini Cara Membaca Secara Rumus Kimia Nah Parastamol Disebut juga Aset Aminoven Tadi Aset Aminoven Secara Murni Itu Biasanya Mengandung Tidak Kurang Dari 98 Artinya Paling Sedikit 98 Dan Paling Banyak Adalah 101% Ini berupa Serbu Putih Tidak Berbau Sedikit Pahit Larut Dalam Air Maupun Air Mendidih Dan Dalam NaOH1N Mudah Larut Dalam Ethanol Oleh Karena Itu Semua Obat Yang Dikonsumsi Oleh Kita Kita Itu Biasanya Larut Di Dalam Air Karena Apa Kita Menelan Obat Pasti Dengan Air Kalau Air Mendidih Pada Saat Kita Proses Aja Parastamol Nama Lainnya Tadi Para Aminovenol Dari Asetil Digunakan Sebagai Analgesik Dan Antiseptik Analgesik Itu Untuk Mengurangi Rasa Sakit Dan Antiseptik Biasanya Untuk Menurunkan Demam Biasanya Parastamol Kalau Kita Demam Pasti Kita Minum Parastamol Apapun Merknya Yang penting Isinya Adalah Parastamol Analgesik Untuk Mengurangi Rasa Nyeri Atau Rasa Sakit Nah Biasanya Kalau Kepalanya Agak Pusing Nyeri Minum Aja Parastamol Parastamol Di dalam Obat Atau Khusus Dalam Dosis Tunggal Biasanya Dalam Bentuk Tablet Dengan Kandungan 500 Miligram Per Tablet Nah Identifikasi Parastamol Identifikasi Parastamol Dengan Serapan IR Infranet Dimana Parastamolnya Sudah Dikeringkan Di dalam Ini Dispersi Dispersi Bukan Dispersi Dispersi Dilarutkan Atau Dicampur Atau Dimasukkan Kedalam Pelarut Disini Pelarutnya Adalah KBRP Karena Tidak Larut Semua Jadi Dia Seperti Suspensi Itu Yang Disebut Dispersi Menunjukkan Bahwa Maksimal Hanya Pada Panjang Gelombang Parastamol Standar Parastamol BPF Itu Yang Standar Kemudian Apabila Dengan Spektrum Serapan UV Itu Dengan Kelarutan Satu Di dalam 200 ribu Di dalam Campuran HCL 0,1N Campuran HCL 0,1N Itu Di dalam Metanol HCLnya Dilarutkan Dalam Metanol Satu Dalam Seratus Ini Ini Menunjukkan Maksimal Dan Minimalnya Sesuai Pada Panjang Gelombang Parastamol Standar Dan Biasanya Kalau Di lab Lebih mudahnya Menggunakan Uji Identifikasi Secara KLT Dimana Bakunya Baku Dari Pastamol Dengan Konsentrasi Satu Miligram Per Mililiter Kalau Satu Miligram Per Mililiter Nanti Membuatnya Bisa 50 Miligram Di dalam Labu ukur 50 Mililiter Dilarutkan Di dalam Metanol Karena Lebih mudah Larut Di dalam Metanol Kemudian Fase geraknya Fase gerak Atau Iluennya Iluennya Digunakan Diklorometan Berbanding Metanol Yaitu Empat Berbanding Satu Ini untuk Itu Biasanya Identifikasi Ini Khususnya Digunakan Untuk Mengetahui Apakah Jamu Atau Obat Tradisional Itu Mengandung Parastamol Atau Tidak Biasanya Diekstraksi Dulu Jamunya Diekstraksinya Menggunakan Metanol Menggunakan Metanol Sehingga Diharapkan Kalau ada Metanol Di dalam Jamu Bisa Larut Kedalam Kalau ada Perastamol Bisa Larut Kedalam Metanol Bisa Ditotalkan Di KLT Dan Di Iluasi Dengan Diklor Metan Dan Perbandingan Metanol Apabila Jamu Tersebut Mengandung Parastamol Akan Terlihat Bercak Setinggi Dengan Baku Parastamol Pasti Mudah-mudahan Sudah Paham Semua Dengan Identifikasi Secara KLT Penetapan Kadarnya Penetapan Ini Secara Prinsip Penetapan Kadar Untuk Penetapan Kadar Kita Harus Membuat Larutan Bakunya Dulu Baku Parastamol Biasanya Dibuat Dengan Konsentrasi Ini Bakunya Dibuat Konsentrasi Paling Tidak 12 Mikrogram Per Mililiter 12 Mikrogram Per Mililiter Itu Sama Dengan 12 Miligram Per Liter 12 Miligram Per Liter Atau 12 PPM Part Per Million Kurang Lebihnya Segitu Untuk Larutan Uji Ditimbang Kurang Lebihnya Kurang Lebih Artinya Bisa Kurang Sedikit Bisa Lebih Sedikit 120 Miligram Kemudian Dimasukkan Dalam Labu Ukur 500 Kemudian Ditambah Dengan Metanol Dulu Metanol 10 Mili Supaya Semua Parastamolnya Larut Kemudian Ditambah Air Suling Sampai Tanda Batas 500 Mililiter Kemudian Dari Larutan Ini Kita Encerkan Lagi Dengan Cara Mengambil 5 Mililiter Larutan Dengan Pipet Volume Tentunya Masukkan Kedalam Labu Ukur Yang 100 Mili Dan Diancerkan Sampai Tanda Batas Dengan Menggunakan Pengencerannya Cukup Menggunakan Akuades Atau Air Suling Kemudian Setelah itu Diukur Serapannya Baik Larutan Baku Larutan Uji Pada Panjang Gelombang Panjang Gelombangnya Itu Tergantung Situasi Tetapi Tidak Lebih Dari 249 244 Sampai 249 Nanometer Dengan Blankonya Karena Ini Sebagian Besar Dilarutkan Dalam Air Maka Blanko Yang Kita Gunakan Adalah Aquades Atau Air Suling Nah Ini Pengetapan Kadar Parastamel Secara Spektro Mudah-mudahan Sampai Sini Paham Nah Kita Lihat Dalam Uji Ditimbang Set Kemudian Dilarutkan Kita Ambil Pipet Kemudian Kita Encerkan Lagi Dari Sini Kita Bisa Menghitung Untuk Pengancerannya Untuk Pengancerannya Jadi Dari Kurang Lebih 120 Mili Ya 120 Mili Gram Dilarutkan Di Dalam 500 Ya Kemudian Diambil 5 Mili Ya Diancerkan Menjadi 100 Mililiter Ya Nah Ini Pengencerannya Berapa Kali Ya Bisa Bisa Dihitung Nanti Nulisnya Seperti Ini 120 Miligram Dilarutkan Dilarutkan Dalam 500 Mililiter Ya Nanti Ini Diambil 5 Mililiter Diancerkan Menjadi 100 Mililiter Ya Kalau Dari 5 Aslinya Dari Ini Diancerkan Berapa Ini Menjadi 100 Berarti Dia Disini Sudah Diancerkan 20 Kali Nah Ini Nanti Yang Diukur Absorb Banya Nah Gitu Nah Panjang Gelombang Yang Digunakan Untuk Mengukur Absorb Bans Adalah Di Bawah 300 Nanometer Berarti Digunakan Spektrofotometer Tipe UV Ya Salah Satu Kemudahan Kalau kita Menggunakan Spektrofotometer Tipe UV Ini Yang UV Ini Kita Tidak Perlu Menambahkan Pereaksi Ya Tidak Perlu Menambahkan Pereaksi Lain Cukup Dilarutkan Nah Jadi Kalau tanpa Pereaksi Lain Hanya Dilarutkan Blanko Yang Digunakan Adalah Sesuai Dengan Pelarut Yang Digunakan Nah Ini Salah Satu Kemudahan Spektro UV Sampai Disini Paham Ya Kalau Ada yang Belum Paham Bisa Chat Atau Langsung Interupsi Ibu Oke Sekarang Pembuatan Bakunya Tadi Sudah Ada Beberapa Ini yang Disini Dengan Kadar 12 12 ppm 12 ppm Nah Tetapi Ada Metode Lain Juga Dengan Cara Spektro Untuk Membuat Baku Parastamolnya Dibuat Dalam Jumlah Untuk Baku Parastamol Yang Induknya Baku Induknya Dibuat Dalam Kontestasi Yang Cukup Tinggi Yaitu Sekitar 330 ppm Nah 330 ppm Ini Didapat Dengan Menimbang Kurang Lebih 16,6 Miligram Parastamol Yang Dimasukkan Kedalam Labu Ukur 50 mili Dilarutkan Dengan Metanol Ini Langsung Dengan Metanol Sampai Tanda Batas Yang 50 Nah Ini Kalau Dihitung Memang Bpm 330 Sebenarnya Tidak Tidak Tepat 330 Coba Dihitung Kita Hitung 16,6 Miligram Dalam 50 Militer Kalau Kalau Di Dalam Satu Liter Berarti Dikalikan 20 Dikalikan 20 Berarti Ini Sebetulnya 16,65 16,65 Dapatnya Dari Mana 16,65 16,65 Miligram Ini Di Dalam 50 Mililiter Bagaimana Cara Menghitung Konsentrasinya Kita Buat Dalam Satu Liter Ppm Itu Dalam Satu Liter Berarti Untuk Satu Liter Dia Dikalikan 20 Jadi Hasilnya 1000 Mililiter Atau Satu Liter Satu Liter Berarti Kalau Ini Dikalikan 20 Ini Dikalikan 20 Berarti Hasilnya Adalah 330 Miligram 330 Miligram Per Liter Itu Sama Dengan 330 Bpm Nah Ini Secara Menghitung Bagaimana Harus Menimbangnya Kalau Kita Hanya Mengambil Sedikit Menimbang Nah Sebetulnya Ibu Dulu Ibu Pernah Ibu Bilang Penimbangan Dengan Menggunakan Penimbangan Dengan Menggunakan Narata Analitis Itu Sebaiknya Tidak Kurang Tidak Kurang Tidak Harus Lebih Besar Maaf Harus Lebih Besar Dari 50 Miligram Timbang Nah Kalau Kita Menimbang Minimal 50 Miligram Kita Membuat 330 Bpm Itu Biasanya Diakali Dengan Pengenceran Diakali Dengan Pengenceran Ditimbang Berapa Nanti Dihitung Kita Hitung Bersama Sama Kita Lanjutkan Dulu Oke Itu Kita Dapatnya 330 Kemudian Kita Buat Baku Seri Baku Seri Dari Parastamol Baku Serinya Kita Buat Ini Kebetulan Kelipatan 3 3 6 9 12 Dan 15 Ppm Di dalam Metanol Ada Yang membuat Baku serinya Itu 2 4 6 8 10 12 Dan Seterusnya Jadi Baku seri Ini Tidak Harus Misalnya 1 2 Tidak Tetapi Sesuai Kebutuhan Disesuaikan Dengan Sensitivitas Dari Spektro Tersebut Alat Spektro Tersebut Apabila Disini Dibuat Baku serinya 3 6 9 12 Dan 15 Kita Masih ingat Kita Hitung Dengan Rumus V1 Konsentrasi 1 Sambilkan V2 Konsentrasi 2 Jadi Kalau Kita Punya 300 Ppm Kita Punya Baku Induknya 300 330 Ppm Kita Mau Membuatnya 3 Ppm Misalnya Sebanyak 100 100 100 Maka Berapa Yang harus Diambil Baku Induknya Ini Kita Membuat V1 3 Sebanyak 100 Sama Dengan 330 Induknya Berapa Volume Yang harus Diambil Volume Sama Dengan 3 Kali 100 Dibagi 330 Ini Cara Mengambil Untuk Membuat Baku Seri Ini Yang 3 Kalau Yang 15 12 Tinggal Disini Yang Diganti Diganti Misalnya Yang 12 Kita Buat Yang 12 Ppm Sehingga Disini Nanti Tinggal 12 Kalikan 100 100 Karena Membuat 100 Mili Ini Nanti 1200 Dibagi 330 Ya Itu Yang Harus Diambil Nah Setelah Semua Dibuat Baku Serinya Diukur Panjang Absorbansinya Pada Panjang Gelubang Tertentu Tadi Sekitar Sekitar Berapa Tadi 240 Sampai 244 Sampai 245 249 Dapatlah Kita Absorbansinya Nah Absorbansi Ini Dihitung Dengan Kurva Baku Kurva Baku Y Sama Dengan Ax Sekali B Nanti Ketemu Konsentrasi Dari Sampel Nah Setelah Kita Ketemu Untuk Menghitungnya Masing-masing Ya Konsentrasinya Absorban Sampel Absorban Sampel AS Dibagi Absorban Baku Dikalikan Konsentrasi Baku Dikalikan Pengejarannya Ya Ini Seperti Biasa Nah Sebetulnya Rumus Parastamal Kalau Disederhanakan Ada C-nya Bisa Dihitung 8 H-nya 9 N-nya 1 O-nya 2 Ya Coba Kita Lihat Lagi Betul Atau Tidak Tadi Di Depannya Nah C-nya Setiap Ujung Ini C-nya Adalah 1 Berarti Ini 6 7 8 Betul Berarti Ada C 8 H-nya Berapa Kita Hitung Ini 3 Ini 1 4 Ini 5 Setiap Ujung Ini C Dan H Berarti 1 3 4 5 6 7 8 Eh Ini Tidak Ada 8 9 Kan Disini Tidak Ada Karena C Sudah Tangannya Sudah Habis Yang Untuk H Mengikat NH Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Betul Jadi Rumusnya N-nya 1 O-nya 2 Sudah Sesuai Ini Dari Teori Secara Garis Besar Ya Garis Nah Untuk Lebih Detilnya Untuk Mungkin Di Ificus Sudah Ada Ya Nanti Di Petemuan 5 Bisa Di Download Ya Bentar Ini Di Hapus Dulu Oke Ibu Akan Tayangkan Yang Ada Di Dalam Eficus Eficus Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama itu, yang kedua adalah metode spektro seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini panduan ini lebih yang akan, lebih mungkin yang akan dilakukan pada saat kita praktikkan tatap muka. Kita lihat dulu perbedaannya dengan tadi, di mana yang secara spektro. Di sini perbedaannya ada pada saat membuat larutan standar. Larutan standar di sini yang kita timbang kurang lebih 100 miligram, dimasukkan ke dalam tabu ukur 500. Kemudian sebelumnya dilarutkan dulu dengan etanol, boleh etanol, boleh metanol, karena parastamol lebih mudah larut di dalam alkohol, khususnya metanol dan etanol. Makanya sebelum ditambah akwades harus dilarutkan dulu dengan etanol atau metanol. Kemudian ditambahkan akwades sampai tanda batas 500. Nah, kalau kita membuat larutan standar yang seperti ini, konsentrasinya adalah 200 ppm. Kalau yang tadi kita menimbangnya berapa, kalau arusnya 500. Tadi menimbangnya 16,65 di dalam 50 mili. Kalau ini 100 miligram di dalam 500. Sebetulnya yang tadi kita buat 500 juga bisa, penimbangnya adalah 166,5 miligram. Itu dengan keadaan yang sama, kalau di sini konsentrasinya 330. Kalau kita ngambilnya 100, konsentrasinya 200. Ya kan, tinggal dikalikan 2. Mudah-mudahan paham. Kemudian untuk kurva baku. Kurva baku, tadi ibu menjelaskan, ada yang menggunakan metode kurva bakunya konsentrasi 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, di sini kalau nanti kita praktik, kita menggunakan deret konsentrasinya 2 ppm, 4 ppm, 6, 8, 10, dan 12 sama. Kemudian panjang gelombang yang digunakan, itu panjang gelombang UV. Panjang gelombang UV itu ada di antara 200 dan 400. Lebih tepatnya tadi sekitar panjang gelombang 244 sampai 249. Ini untuk membuat kurva baku. Kemudian penentuan kadar parastamolnya, karena tablet yang khusus parastamol itu biasanya kadarnya sekitar 500 mg. Nah, kalau isinya 500 mg, berarti tablet tersebut kalau ditimbang 1 itu ada misalnya 1 gram, berarti yang 500 mg isinya adalah parastamol. Nah, itu tabletnya kita haluskan semua, dihaluskan. Kemudian dari tablet yang sudah dihaluskan, kita timbang 100 mg. 100 mg, 0. Nah, kalau ini susah, kurang lebih 100 mg. 100 mg tablet parastamol yang sudah dihaluskan. Kemudian seperti tadi, dimasukkan ke dalam labu takar 500, dilarutkan dengan 15 ml etanol. Nah, dari sini, kalau seandainya tablet tersebut selain mengandung parastamol, karena misalnya parastamolnya 500, berarti yang 500 lainnya adalah sat pengisi. Nah, biasanya sat pengisi di dalam tablet itu adalah amilem. Nah, kalau misalnya ini dilarutkan dalam etanol, kira-kira amilemnya larut enggak. Kalau amilemnya tidak larut, itu biasanya disaring dulu. Jadi, setelah dilarutkan, kemungkinan ada bahan-bahan yang tidak larut, dia disaring. Setelah disaring, kemudian kita ambil, kita pipet 1 ml. Ini 1,0 ml, masukkan dalam labu takar 25. Takar 25, dan ditambah akwades sampai batas. Baru diukur absorbensinya. Nah, ini ada beberapa macam penentuan kadar parastamol, kalau tadi dalam bentuk tablet, yang sekarang dalam bentuk sediaan cair. Biasanya sirup yang mengandung parastamol untuk anak-anak, biasanya sirup turun panas untuk anak-anak, biasanya dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk sirup, itu kita ambil kurang lebih 20 ml. Jadi, dengan pipet volume. Dengan pipet volume, kemudian dilarutkan dengan etanol. Dan disaring. Karena gulanya kan tidak akan ikut, tidak akan masuk ke dalam etanolnya. Dan disaring dengan kertas wetman padua, dan dimasukkan hasil saringannya tersebut ke dalam labu takar 50 ml. Kalau sudah semua masuk, tersaring, baru ditambah etanol sampai tanda batas 50. Nah, kemudian larutan tersebut di pipet, oh maaf, di pipet seperti tadi, 1 ml. Di pipet 1 ml, bukan 0,25 ml ya. Jadi, 1 ml masukkan ke dalam labu takar 25. Jadi, persis seperti ini. Nah, seperti ini. 1 ml ke dalam 25. Dan cukupan volumenya dengan akwates tanpa batas. Sama, ya. Jadinya, ada dua bentuk sampel untuk obat. Parastamol bisa tablet, bisa cair dalam bentuk sirup. Nah, untuk pengamatannya, kita tabel untuk kurva bakunya. Kan tadi membuat 2 sampai 10. Kita masukkan absorbannya. Kemungkinan absorbannya, ya. Bisa. Kemungkinan di sini 0,2. Misal. Atau 0,200. 0,400. Misal. Misal 0,600. 0,800. Kemungkinan di sini 1,000. Ini kemungkinan. Setelah kita dapat absorbansi dari kurva baku ini. Kemudian, kita masukkan di dalam. Kalau itu dengan Excel, bisa kita dapat kurva bakunya. Sekaligus, bisa kita mendapatkan persamaannya. Persamaan garisnya. Nah, dengan persaraan garis ini, persaratannya yang benar adalah R-nya. R-nya itu menekati 1. Yang paling bagus di sini 0,995 dengan kesalahan setengah persen. 0,5 persen kesalahannya. Ini yang paling bagus. Nanti, perhitungannya sama seperti tadi. Bisa absorbant sampel. Dibagi absorbant baku. Dikalikan konsentrasi baku. Dikalikan pengenceran. Pengencerannya tadi bisa dihitung. Nah, ini untuk spektro. Jadi, apapun metodenya untuk menggunakan spektro adalah sama. Hanya berbeda pada pembuatan larutan standar dan pembuatan larutan baku. Semua lainnya sama. Tidak ada bedanya. Mudah-mudahan untuk metode spektrofotometer ini, spektrofotometri lebih paham. Sudah paham. Sekarang baru ibu masuk ke yang titrimetri atau titrasi. Biasanya titrasi mudah, tetapi untuk sat-sat farmasi atau bahan-bahan farmasi agak lebih sulit. Sebetulnya, penetapan kadar parastamol dengan metode nitrimetri ini seharusnya dengan metode titrasi TBA. Mungkin kalau yang pernah dianalis dulu, SMAC, itu akan tahu apa itu TBA. TBA itu adalah titrasi bebas air. Titrasi bebas air itu pelarut dan penitrannya, satnya tidak ada yang dilarutkan di dalam akuades, tetapi semua dilarutkan di dalam pelarut organik. Nah, seharusnya itu. Itu salah satu, tapi bisa juga dengan titrimetri. Titrimetri, tapi agak lebih sulit. Di analis itu kita tidak mempelajari titrasi bebas air. Itu sebenarnya juga mudah. Untuk metode nitrimetri, namanya nitrimetri, berarti nanti titrannya adalah NaNO2 dengan konsentrasi 0,1 M molar. Bukan normal, tapi molar. Untuk titrasi menggunakan sat-sat farmasi, atau bahan-bahan farmasi, jarak yang menggunakan normal, tetapi semua menggunakan molar. Karena diukur dengan, dihitungnya langsung dengan berat molekul, bukan berat ekivalen. Berat molekul. Untuk teorinya, titrimetri merupakan metode, sudah tahu ya, semua analitik yang dilakukan dengan mencari volume larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, kalau titrimetri ini, ujung-ujungnya adalah titik akhir titrasinya, biasanya dengan terjadinya perubahan warna, terjadinya gas, atau terjadinya endapan. Di sini titrasinya adalah titrasi diasotasi, bukan diasoitasi, tapi diasotasi. Dimana menggunakan senyawa-senyawa sulfonamid. Sulfasulfa, obat-obat sulfa. Untuk apa? Untuk jenis antibiotik dari bahan-bahan sulfa dan anestetika lokal. Anestetika lokal kemarin dulu, atau pernah ya, masalah benso kain. Benso kain itu adalah anestetika lokal. Titrasi dilakukan secara pengasaman, N-A nitrit. Sehingga terjadi perubahan amin aromatik primer menjadi garam diasut. Di asunium. Nah, ini prinsipnya. Metode titrasi diasotasi, disebut juga nitrimetri, penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku nitrit, N-A nitrit. Reaksinya terjadi seperti ini. Ini sebenarnya langsung terjadi dan untuk itu kan di sini, di sini diganti OH, nanti kemudian di sini CH3-nya di sini. Bahan dan alat langsung nanti bisa dibaca. Nah, secara kerjanya. Larutan titran, yaitu natrim nitrit, kita buat 0,1 M. Jadi kita menimbangnya kurang lebih sekitar 7,5 gram. Dilarutkan dengan air suling, sampai dengan 1 liter. Ini kok bisa 7,5? Karena kita mau buat 0,1 M. Kita menghitung dulu berat molekulnya. Kita bisa menghitung. Jadi 7,5 gram NaNO2 di dalam 1 liter akwades. Berapa? Berapa molar? Kita 7,5 gram. Itu sama dengan 7500 miligram. Dibagi dengan berat molekulnya. Berapa berat molekulnya? Na adalah 23. N-nya adalah 14. O-nya adalah 16. Dikalikan 2 adalah 32. Berarti jumlahnya semua adalah berapa ini? 6,9 9,6,9 6,9 6,9 Baru ini nanti diganti kok 6,9 69 Ini dibagi 69 Berapa? Apakah 0,1 M? Enggak ya? Kalau kita mau membuat 0,1 M ini harusnya diencarkan lagi. Ini harusnya diencarkan lagi 7,5 gram 1 liter nanti diambil lagi karena di sini masih berapa? Berarti miligram per liter atau gram per liter kalau ini gram per liter ini diberapa saja? 7,5 69 dibagi 7,5 berarti berarti 0,1 berarti 1 0,1 ini 69 berarti 60 0,1 ini masih 8 jadi tidak tepat 0,1 kalau mau kita membuat 0,1 ini harus kita turunkan penimbangannya oke mudah-mudahan semua paham ini hanya kurang lebihnya mengandung oke kemudian untuk standarisasi karena apa? karena natrium nitrit ini merupakan standar sekunder harus kita standarisasi menggunakan standar primer standar primer untuk natrium nitrit adalah asam sulvanilat asam sulvanilat jadi kita membuat baku primernya menggunakan asam sulvanilat kita timbang kurang lebih 400 miligram jadi ini timbang teliti ya ini timbang teliti kurang lebih 400 miligram jadi bisa naik bisa turun tetapi tetap dihitung 4 angka di belakang koma sekian miligram dimana sebelumnya sudah dikeringkan dulu jadi memang untuk bahan-bahan farmasi setiap kita mau menimbang sebaiknya dikeringkan di dalam oven dulu paling tidak selama setengah jam karena apa hampir semua sat-sat atau bahan farmasi mempunyai sifat higroskopis hampir semua mempunyai sifat higroskopis higroskopis itu artinya dia akan menyerap air dari udara nah kemudian dimasukkan ke dalam beker glass asam sulfanat masukan beker glass ditambah dengan 0,2 gram natrium bikarbonat ya ini bikarbonat ya natrium bikarbonat dan 100 mililiter HCl pekat ya kenapa harus ditambah bikarbonat untuk membuat situasinya sedikit basis sedikit basis atau lebih untuk menitralkan asam sulfanilatnya dan mempermudah atau mempertinggi kelarutan dari asam sulfanilat ya kemudian ditambahkan 100 mililiter HCl pekat ya bayangin nah ini yang ibu sebutkan tadi yang seharusnya menggunakan titrasi bebas air bebas air ya karena disini pelarutnya adalah HCl pekat dengan jendirinya kalau ditambah HCl atau dilarutkan dalam HCl akan terjadi peningkatan suhu ya kemudian harus didinginkan sampai suhu di bawah 10 derajat Celcius berarti meninginkannya menggunakan bantuan es batu ya kemudian ini ditrasi itu sebenarnya ini kita ambil misalnya beberapa milil kalau langsung 100 gak apa-apa langsung ditrasi menggunakan Na nitrit 0,1m nah disini penambahan HCl pekat 100 mililiter ini tidak mempengaruhi konsentrasi asam sulfanilatnya jadi penambahan ini tidak mempengaruhi konsentrasi asam sulfanilat dan nanti tetap hitungnya 400 miligram ditrasi menggunakan Na nitrit akan dengan indikator kanji pada saat diberi indikator kanji atau amil sebelum ditrasi dengan Na nitrit dia tidak berwarna setelah ditrasi dengan Na nitrit dalam keadaan dingin nanti titik akhir titrasinya terjadi warna biru kalau terjadi warna biru berarti ada yang dikeluarkan dari apa yang keluarkan dari titrasi serbut adalah gas yaitu gas dari I gas dari I2 karena indikatornya adalah amilum Y jadi kanji I2 memang dimasukkan kanji I2 kalau ditambah Na nitrit I2 hanya akan lepas akan berwarna biru kemudian titrasi dianggap selesai bila tercapai titik akhir titrasi yang membuat larutan jadi warna biru dan tetap tidak berubah nanti hasil titrasinya misalnya Na NO2 itu hasil titrasinya 5 misalnya 5 karena setiap 1 mililiter 1 N 1 mililiter 1 N tiosulfat itu setara dengan 17,3 5 eh 3 2 asam sulfanilat nanti akan diketahui berapa normalitas dari maaf berapa molar Na nitritnya ya gitu atau kita bisa coba nanti ya kita hitung bersama-sama oke jadi misalnya hasilnya titrasinya tadi 5 ya hasil titrasinya misalnya 5 yang akan ditanyakan adalah molar dari Na NO2 ya padahal tadi kita menimbangnya asam tulam kurang lebih 400 miligram oke nah kalau 5 mililiter ini setara dengan tadi 1 mililiter itu setara dengan 17 1 mililiter Na NO2 itu setara dengan 17,32 miligram ya nah kalau ini 5 mililiter berarti setaranya berapa pasti dikalikan 5 0 6 1 6 3 8 setaranya dengan sekian ya nah kalau setara dengan sekian berarti normalitetnya berapa ya ini normalitetnya adalah yang 86 6,64 dibagi 400 molar berarti 0,0 berapa itu kan 0,0 berapa ya sampai disini paham kita ikut aja 400 berarti 4 bagi 0,8 6 64 ini 0,2 ini 0,2 ya 0,2 8 0,21 ini normalitet molaritetnya adalah 0,2 kalau begini oke cara menghitungnya begitu ya misalnya kalau 5 tapi kalau lebih tinggi dengan sebenarnya lebih tinggi lagi oke nah untuk penetapan kadar kita timbang kurang lebih 500 miligram tablet parastamol yang sudah dihaluskan serbu parastamol 500 miligram kemudian diasamkan dulu ya untuk mempermudah kelarutan diasamkan dengan 20 mililiter asam klorida ini P itu bukan pekat tapi pereaksi ya nasi L pereaksi dan 50 mililiter air 60 militer air yang di haluskan ya atau dilarutkan ya dan dipanaskan ke dalam penangas air supaya yakin semua benar-benar larut setelah larut didinginkan langsung dengan suhu di bawah 10 ya setelah itu langsung dititrasi secara perlahan ya dengan natium nitid 0,1m ya tetap pertahankan jadi pada saat titrasi itu elemer elemernya dimasukkan ke dalam baskom ya yang berisi S sehingga menjaga supaya suhu larutan atau campuran tersebut tetap di bawah 10 selamat titrasi kemudian diberi indikator kanji yudida kanji yudida indikatornya ini nanti abadat terjadi warna biru titrasi dihentikan titrasi dihentikan kita lihat berapa hasil titrasinya nah misalnya nanti hasil titrasinya misalnya 10 katakan 10 ini aja hasil titrasinya misalnya 2,0 mililiter hasil titrasi ya berarti parastamolnya ada oh dikalikan dulu tiap mililiter ini ya berarti 2 dikalikan molarnya berapa tadi 0, molarnya misalnya 0,2 tadi ketemunya terus dikalikan dengan kestaraannya 15,16 berarti ini 0,4 ini dikalikan ini hasilnya 4 dikalikan 4 berarti 4 2 6 0 2 6 jadi 60,64 apa miligram parastamol nah untuk konsentrasi jadi tablet parastamol berarti adalah 60 per 64 di dalam 500 500 miligram tadi adalah sampel yang ditimbang kalau sampel ditimbang ada kumahnya kasih kumah baru dikalikan 100% ini akan ketemu konsentrasi parastamol parastamol dalam tablet ini salah satu contoh untuk membuat larutan natrium nitrit bukan nitrat nitrit 0,1 M untuk membuat 100 bililiter bobot parkamen itu adalah kertas timbang ya kertas roti yang putih tapi agak apa ya butek gitu ya namanya kertas parkamen misalnya bobotnya sekian ya kemudian ditambah sat bobotnya sekian setelah satnya dituangkan di dalam elmeyer kertasnya tadi ditimbang lagi ternyata sekian sehingga bobot yang masuk ke dalam elmeyer ya atau natrium nitrit yang nitrat yang nitrit yang ada di dalam elmeyer adalah 0,7564 nah itu nanti semua ditimbang ya nah ini untuk pembakuan natrium nitrit menggunakan asam sulfanilat tadi ya timbang bekernya ditimbang berapa bekernya 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 sekian dan bekernya ditambah sat setelah kita pertimbangkan dulu kita hitung dulu kira-kira berapa yang harus dimasukkan misalnya sekian berarti berat asam sulfanilat asam sulfanilat ini bukan asam sulfanilat tapi nilat yang ditimbang sekian ternyata ya itu kan mendekati dari 400 miligram nah setelah ini ketemu baru kita nimbang bikarbonat tadi untuk tambahannya untuk mempermudah kelarutan dari asam sulfanilat tersebut sekian oke sudah ketemu kita baru menghitung molaritas nitritnya natrium nitrit untuk pembakuannya tadi kan sudah indikatornya adalah kalium kanji yudida kanji yudida berarti molaritasnya adalah miligram sulfanilat yang kita timbang tadi sekitar 0,400 atau 0,393 dibagi hasil nitrasi ya dikalikan dengan berat molekul asam sulfanilat ya asam sulfanilat ada berat molekulnya nah setelah kita ketahui molaritasnya baru kita penetapan kadar para stama tidak kemudian juga jadi parastamol biasanya ya kalau untuk analisa tablet kita ambil 20 kita timbang 20 tablet parastamol ya ditimbang dulu kemudian semua dihaluskan ya setelah semua dihaluskan diharapkan sudah rata baru kita timbang untuk titrasinya yaitu istilahnya untuk replikasi 1 2 dan 3 penimbangan kadar parastamolnya ya misalnya masing-masing berapa tadi 500 mili ya 500 mili kemudian ditambah macam-macam-macam ya baru dihitung perhitungannya setelah dititrasi ya jadi kadar parastamol hasil ditrasinya dengan natrium nitrit dikalikan molar natrium nitrit dikalikan 15,116 tadi kan berapa tadi 15,16 ya ini sebetulnya kurang angka 1 ya nah yang betul ini nanti kita lihat lagi ya kesetaraannya nah ini dikalikan dibagi dengan miligram bahan yang ditimbang kalau yang ditimbang misalnya 420 miligram ya miligram kita masukkan kenapa di kalikan 0,1 ya kesetaraan dari ini kesetaraan natrium nitrit dengan parastamol ini setiap mililiter 0,1m ya 0,1m setara dengan 15,116 disini dibagi 0,1 jadi 0,1nya tahu dari awal untuk koefisien kesetaraan ya koefisien kesetaraannya dibagi 0,1 kalau nanti kesetaraannya itu di dalam di dalam M atau molar biasanya nanti disini 151,16 ya dibagi miligram kalikan 1 ya kalau 1 biasa tidak ditulis jadi bedanya disini bedanya disini nanti demikian juga yang replikasi kedua dan sampel kedua dan sampel ketiga kalau semua sudah ketemu baru kita mencari kira-kira yang benar berapa atau di rata-rata setelah kita di rata-rata kita cari persen kesalahannya persen kesalahannya itu dari mana kadar sesungguhnya nah karena ini sampelnya itu dari tablet kadar sesungguhnya itu seharusnya 500 miligram ya kadar sesungguhnya seharusnya 500 miligram jadi rata-kada rata-rata dikurangi 500 miligram dibagi 500 miligram nah ini ada tanda ini dan ini ada tanda absolut jadi apabila rata-ratanya lebih kecil dari kadar sesungguhnya tetap aja dihitung selisihnya tanpa menggunakan tanda minus ya tanpa menggunakan tanda minus itu yang yang dilakukan dan perhitungan untuk 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 penetapan kadar parastamol secara titrimetri yaitu metode nitrat atau nitrit nitrimetri dengan metode nitrimetri nah itu perbedaannya dan bisa dibandingkan kesulitannya dan mana yang mudah mana yang sulit tapi keduanya ini harus dipahami sehingga dalam nantinya melakukan penelitian kalau seandainya akan melakukan penelitian misalnya untuk penetapan kadar dan identifikasi dan penetapan kadar misalnya parastamol di dalam apa parastamol di dalam obat tradisional atau jamu ya itu bisa bisa dilakukan ini hanya salah satu gambaran saja untuk melakukan suatu riset atau penelitian apakah di dalam jamu itu yang beredar dalam tanda peti jamu yang beredar apakah ada yang mengandung bahan kimia obat misalnya boleh juga ke parastamol boleh juga ke asetosal asetosal itu sebetulnya namanya adalah asam aset asam asetil salisilat asam asetil salisilat jadi bahan-bahan kimia obat atau bahan-bahan obat itu seharusnya tidak boleh ada di dalam jamu tidak boleh ada di dalam jamu ini bisa digunakan sebagai materi penelitian karena bisa alat maupun alat maupun bahan sudah ada di laboratorium kita nah ini yang ibu bisa sampaikan ada yang ingin bertanya silahkan ya waktunya masih panjang oke silahkan yang akan bertanya sebelum ada yang bertanya ibu ingatkan untuk absensi ya absensinya dari admin atau dari apa bukan komting ya sip sip pen ya sayang kalau sudah hadir tetapi tidak di absen ya tidak di absen ini di tempat ibu ada sekitar berapa seratus lima puluh tadi ada yang sudah live ya kayaknya yang hadir dikurangi dua berarti seratus lima puluh tiga kalau gak salah semua mahasiswa ada kurang lebih seratus lima puluh sembilan ya mbak oke ada yang ingin ditanyakan silahkan atau kalau mungkin masih dipikir dicoba dulu ya hitung-hitungan bisa nanti bertanya lewat WA ya bisa diwakili oleh Sipen atau masing-masing ya mudah-mudahan nomor kontak ibu untuk WA bisa tanya ke admin atau Sipen ini sudah sudah punya nomor ibu ya silahkan kalau ingin bertanya mungkin saat ini belum belum apa ya belum ngeh banget sudah tahu sih tapi oke lah nanti kalau ingin kita latihan nanti ibu informasikan quiznya atau untuk latihannya akan ibu letakkan di ifikas ya ifikas mungkin satu atau dua soal ya untuk latihan menghitung larutan atau standarisasi dari nitrit ya standarisasi nitrit dan untuk penetapan kadarnya ya baik secara titrasi maupun secara spektro fotometer ya oke untuk quiznya nanti ibu sampaikan lewat ke sipen ya kapan quiznya akan dibuka dan akan ditutupnya kapan oke ada lagi yang ingin ditanyakan ya kalau tidak ada yang ditanyakan ibu cukupkan sampai disini insyaallah nanti kita ketemu lagi dua minggu yang akan datang betul eh libur ya libur gak ya dua minggu yang akan datang atau minggu dekat tanggal tanggal berapa mbak kita akan tunggu lah ya minggu depan sudah libur bu nah ya minggu depan sudah libur kita tata buka lagi tanggal berapa ya sebelas ya gak salah yaudah nanti kita belum ada surat edari resmi dari admin oke ya kalau gitu nanti ibu menyusul lewat anu ya lewat stipend ya ibu kirimkan apa quiznya mudah-mudahan nanti malam baru bisa ibu upload besok pagi kuliahnya banyak kah bisa pagi ada kuliah enggak mbak kalau enggak ibu akan upload pagi ya di ifikas untuk quiznya dan ibu tutup malam jadi kurang lebih nanti sekitar jam jam 11 akan ibu tutup ini ada yang tinggal di Indonesia Timur ada kalau ada yang tinggal di Indonesia Timur berarti dikurangi 2 jam dari jam 12 ibu tutup sekitar jam 10 malam ya untuk besok malam nanti pagi ibu upload sekitar jam 7 nanti quiznya akan ditutup jam 10 malam kita sesuaikan kalau jam 7 pagi berarti kalau Indonesia Timur jam 5 ya mudah-mudahan jam 5 sudah bangun oke kalau enggak ada pertanyaan nanti ibu tinggal quiznya ya besok pagi karena ini tata muka besok ketemunya setelah lebaran sebelumnya ibu mohon maaf lahir batin apabila di dalam penyampaian ibu selama ini ada yang kurang berkenan ya mudah-mudahan kita ketemu lagi tetap muka selanjutnya dalam keadaan semua sehat walahir terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai ketemu kita live ya ok